Gila keren banget! Hai guys, sekarang gue udah sampai di Nusa Penida nih Dan sekarang gue lagi jalan-jalan pake motor nih Ke beberapa tempat-tempat keren di Nusa Penida Jadi, sesuai terus ya Dah, buat berkunjung ke Nusa Penida Kita harus melakukan penyeberangan menggunakan kapal cepat atau ferry Melalui pelabuhan Sanur nih guys Lalu, kita bisa beli tiketnya langsung di stand yang tersedia ini nih Atau, kalian juga bisa beli tiketnya online kok Dengan harga berkisar 70 ribuan aja Ya, pokoknya udah gak sabar nih buat sampai ke Nusa Penida Buat nge-explore keindahannya Pantengin terus ya! Perjalanan dari pelabuhan Sanur ke Nusa Penida ini Memakan waktu sekitar 30-an menit Dengan pemandangan alam yang luar biasa keren Setelah kapal bersandar Siap-siap nih, kita bakal diserbu warga lokal Buat menawarkan sepeda motor untuk disewakan Eits, jangan panik Mereka ramah-ramah banget kok Untuk harga sewa motor, normalnya adalah 70 ribuan Tapi, gue pernah dapet yang kasih harga 50 ribu kok Oke, sekarang kita lagi di Kelingking Beach Dan kita mau nurunin ke pantainya gitu Kalau waktu itu gue belum sempet Keturun ke pantainya Gue gagal di setengah jalan Nggak, setengah jalan sih Udah lebih, udah deket Karena gue udah Kaki gue udah bener-bener capek Abis, akhirnya gue gak jadi Dan gue naik lagi Nah, yang ketiganya Kesini ke Kelingking Beach Gue berusaha untuk ke bawah Bener-bener ke pantainya Yuk, kita lihat Gue kuat atau enggak Nah, ini hampir setengah jalan sih gitu Jadi, ini udah mulai Apa namanya Jalannya udah mulai terjal Tapi, nanti kalau udah ke bawah Itu lebih terjal lagi Tapi, kalian bisa lihat sini Oh, s**t Nah, sebenernya tips dari gue Kalau mau turunin ke Kelingking Beach Itu kalian harus Jangan bawa banyak Apa, bawaan yang banyak ya Karena dengan bawa Barang-barangnya banyak itu Akan bikin kalian tuh Makin ribet Walaupun masih bawa satu Tas Tetap aja Kayak bebannya banyak banget gitu Nah, ini medanya udah mulai Curam banget nih Tips dari gue sih Yang kedua itu Kalian harus pake sendala Ataupun sepatu yang proper gitu ya Jadi Jangan asal pake sendal Kayak sendal jepit gitu kan Itu kayak Cari masalah Terus Saran gue juga Kalau kalian mau ke bawah Ke pantainya Di Kelingking Beach itu Kalian juga At least tuh punya Ada rombongan Kalau kalian sendiri ya Solo traveling gitu Atau solo traveler Kalian tuh harus Kayak kalau mau turun Harus ada Barengannya Atau rombongannya gitu Karena biar Ya Kalau kenapa-napa Bisa ada Ada yang tau gitu sih Buset udah basah banget nih Muka gue udah basah Karena keringet Lambut gue apa lagi Itu ya kayak gitu Harus turunnya Bener-bener itu Kayak curam Curam banget gitu Yeay Dikit lagi guys Dikit lagi udah sampe nih Ke pantainya Kelingking Beach Aduh Walaupun dikit Tapi tetep aja tuh Gila keren banget Sampai sebarangkan Apalagi di laut Ya Jadi tadi gue udah turun Kayak ke bawahnya itu Kayaknya kurang lebih 20 menitan ya Terus ke atasnya Kayak sekitar 25 menit Capek banget Tadi tuh sampe Sampai atas Gue bener-bener Kayak udah mau fixan banget Dan Udah gue beli Akhirnya beli kelapa muda Buat hidrasi Gitu kan Sama Langsung gue beli air mineral Makanya Salah satu hal yang Rpul kalian bawa Ketika bawa itu Ke bawah ya Itu salah satunya adalah Air mineral gitu Karena Pasti dehidrasi banget sih Dan Perlu banget air mineral Ya Walaupun berasa lelah Tapi seneng banget Karena berhasil turun naik Ke pantai Kelingking ini Dan tetep ekserit Buat eksplore Ke destinasi berikutnya Yeay Sekarang kita udah sampe Di Angel Villabong Ya Ini pengalaman kedua Gue kesini sih Gitu kan Kalo kemarin gue Cuman sekilas doang Sekarang gue pisah ini lagi Untuk nikmatin Tempat yang keren ini Gitu kan Sayang banget sih Waktu itu Kalo Apa namanya Datang kesini Cuma sebentar Gitu kan Padahal banyak tempat Yang bisa dieksplore banget Keren banget kan Setelah menuruni Beberapa anak tangga Sampailah pada Angel Villabong Tempatnya Udah pasti Super keren Dan Karena gue dateng Pas sore Sekitar pukul 5an Jadi Tempat ini Udah sepi banget Nah Selain berfoto-foto Di tempat yang Instagramable ini Pastinya Kita juga bisa berenang Di Infinity Pool Alami Ini loh Pokoknya Seru abis deh Udah Sekarang gue udah di Broken Beach Nah Sebenernya ini bukan Broken Beach-nya sih Broken Beach-nya tuh Sebelah situ Nanti gue kesana deh Gitu kan Cuman Untuk ke Broken Beach ini Dari Angel Villabong Itu deket banget Gitu kan Kalo jalan paling cepet Kayaknya 5 menit deh Tapi kalo Malas-malasan jalannya Bisa 10 menit Gitu kan Oke Let's go Kita ke Broken Beach-nya Pokoknya sukanya Nusa Penidah itu Selain pantainya Keren-keren Sebenernya juga Masih banyak Hal-hal yang hijau Gitu sih Kayak pepohonan Hutan Gitu kan Jadi Seger banget Jadi kayak Kalo kalian mau Healing-healing Thai kucing Itu bisa banget Kesini sih Gitu kan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Jadi ini kali kedua gue Nginep di hotel ini Dan ekspektasi gue Bisa dapetin sunrise Kayak sebelumnya Yang keren banget Tapi sayang banget Udah dibilahin bangun Lebih awal Tapi sunrise-nya Nggak nongol Dan bahkan Air lautnya Lumayan surut tuh Yah Hal yang unik dari Pura ini Adalah karena berlokasi Di dalam sebuah goa Nah Untuk masuk ke goa tersebut Harus mengenakan sarung Yang bisa disewa Seharga 5 ribu Dan untuk tiket masuk Bersifat donasi ya guys Jadi seikhlasnya Sekarang gue mau masuk ke Gue gilip putri Oke Jadi untuk masuk ke sini Harus benar-benar hati-hati banget Gitu Karena Ini cuma cukup untuk satu orang Kita benar-benar harus merunduk banget Karena Karena sempit banget Dan gak licin Wow Keren banget Hai Sekarang gue udah sampe di Diamond Beach Nanti gue akan coba untuk turun ke bawah ya Gitu Gitu nih udah Tiga kalinya gue kesini Dan Sangat Apa ya Tetap excited buat kesini sih Karena Lihat sendiri tuh Keren banget kan Ini belum ada setengah jalan Tapi udah ngos-ngosan gitu kan Dan gue bakal turun lagi Iya dong sampe Akhir ya Sampai ke Pantainya Yang pastinya keren Keren banget Gue gak bisa berkatakan lagi Karena Diamond Beach ini Jadi salah satu pantai yang Paling gue favoritin sih Di Nusa Penida ini Oke ini udah mulai Agak curang Harus hati-hati Dan ini Tambang-tambang ini Tali-tali ini Ya cukup Membantu banget sih Dan dindingnya juga Sangat membantu banget sih Buat pegangan gitu Karena gue sendiri gak berani Dideket Apa namanya Dideket pegangan itu sih Yang ada talinya Jadi gue selalu pegangannya Di dindingnya gitu Karena lebih Agak jauh jaraknya Dari tebingnya Gitu Oke Finally Sampai Di Diamond Beach nih Di bawah selalu gak terlalu rame Gitu kan Tapi kalau di atas Itu rame banget sih Gitu Ya jadi guys Kalau kalian ke sini Ke Diamond Beach Turun ke pantainya Disarankan jangan sore sih Karena Mataharinya tuh Akan tutupan sama Tebing gitu tuh Jadi nanti Hasil fotonya juga Kurang menarik aja Kurang Kurang pencahayaan lah Gitu Jadi Better kesini tuh Sebenernya Pagi Atau mungkin siang Tapi jangan lebih Dari jam 1 siang kali ya Gitu sih Terus Kalau semakin sore Kayaknya nih ya Ombaknya juga semakin tinggi sih Gitu Jadi ya Kalian hati-hati aja Tuh Ya tadi gue udah Turun dan naik Di Diamond Beach Sekarang Gue mau coba Ke Ato Beach Sebenernya jaraknya Ini deket banget sih Temen-temen Tapi Gue pernah nih Pas gue pengen ke Ato Beach Terus kemudian Gue pake map Ato Beach Itu Nanti kalian akan Disasarin ke Tempat Yang Menurut gue Agak Susah Areanya Gitu Jadi Jadi kalo kalian mau ke Ato Beach Mendingan Saran gue adalah Kalian Pake map Diamond Beach aja Gitu Karena itu deketan sampingan Gitu Karena kalo kalian pake Map yang Map yang Ato Beach Di Di Google Map Kalian nanti akan kesana tuh Jatohnya Keseberang sana Dan itu Turunnya Nurunin Tebingnya itu Agak licin Dan Curam gitu Ketimbang Kalian Lewat sini Gitu Yuk let's go Kita ke Ato Beach Terima kasih Dan sekarang gue udah sampe di Bukit Lait Abis nih Tuh, ternyata bukitnya ada banyak sih sebenernya Dan kalau mau ke bukit-bukitnya itu Itu agak susah sih akses ke sananya Jadi kalau orang-orang mau foto, wisatawan mau foto Cuma di sini bisa Sebenernya mau ke sana juga bisa sih kayaknya Harus nanti tuh lewat ke sawah gitu Terus naik ke bukitnya gitu Dan itu kayaknya agak lama sih gitu Takes time banget Cuma next time mungkin bisa dicoba sih Kalau sekarang karena harus berburu waktu Gue harus ke pelabuhan dan ke Nusa Lembongan dan Ceningan Jadi ya gue cuman ngider di sini aja Punggul 5 sore adalah waktu terakhir keberangkatan perahu ke Nusa Lembongan Beruntung, gue bisa mengejar perahu terakhir ini Sampai jumpa di video tentang Nusa Lembongan dan Ceningan Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel The Wonder Packer Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa